malu begitu tuh orang lihat katong begitu supaya betah kayak setengah mati begitu baru lihat katong tetap mati oh, kayak baru-baru di lampu merah tuh, wih tak lalu banyak orang yang nonton katong sampai betah ini malu hanya kalau namanya channel katong tetap senang salam alek para sahabat bayi kembali lagi ke tempat tubuh di Omboban channel Deddy Corbusier bilang begini uang sehingga bisa beli kebahagiaan dan kreativitas tetapi bila digabungkan kreativitas dan kebahagiaan bisa menghasilkan uang dalam bersulang kali ini bercerita sesuatu ala kupang kotong akan saksikan bagaimana proses kreativitas dalam menghadirkan sebuah konten di channel jawara 19 NTT Tivo bagaimana kisahnya saksikan terus dalam Omboban channel like komen share dan subscribe Omboban terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih video 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 Jadi masih urus kampusnya. Mau ngomong nama lengkapnya apa? Nama lengkapnya Sunday tadi. Sunday tadi? Sunday afternoon tadi. Jadi kalau Bahasa Indonesia itu minggu sore tadi. Itu kemana? Depung cerita dibalik nama? Pastikan ada depung cerita. Oh begitu? Atau lahir pas minggu sore? Tapi itu sujalani. Oh sujalani. Nah ini topik. Ini kita... Kupas tentang... Channel. Jawara 19 NTT Tivo. Jawara 19 NTT Tivo. Jawara 19 NTT Tivo. Jawara 19 NTT Tivo. Nah ini kan kreatif sekali. Channel ini. Ada apa? Ada film-film pendek. Segar. Ide-ide segar. Nah dia pun... Asal ini muasal ini kemana? Sampai terlibat di... Om Sunday ini terlibat di... Jawara 19 NTT Tivo. Ke mana? Awal mula nih. Diajak kok kemana kok? Atau? Betanya ini... Dia ajak begitu dari... Papi ini. Ah... Om Tivo. Om Tivo ini yang ajak begitu. Eh... Gabang begitu kok. Mandi. Jangan ada bilang... Eh siap papi begitu. Maksudnya mau main nafas begitu. Boleh. Ah... Terus selanjut. Lanjutnya kek... Oh sudah kita bikin-bikin ini. Jadi kek mulai gabung dari anak-anak. Ada ide. Bikin ini nih. Cerita pendek nih. Bikin cerita pendek nih. Kita coba dulu loh. Main-main kek... Cerita tentang Oepura begitu. Ha... Oepura kek... Mungkin pilih... Mungkin pilih figur begitu. Sapa kek. Oh begitu. Atau main... Atau main... Atau kakak rumpung yang kisah-kisah dulu dong. Oh begitu. Ya mungkin... Sekarang sudah berubah. Sudah jadi... Orang lain baik. Waktu punya pekerjaan dong. Nah... Jadi ide ini dari siapa? Kalau konsep mau bikin satu cerita atau helm pendek. Konsep ide ini dari mana? Konsep ini kita duduk kumpul bersama. Kita berpikir masing-masing. Kasih masukan. Baru ke... Artur waktu begitu. Esok... Eksekusi begitu. Eksekusi begitu. Jadi kayak di... 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 Pas... Bikin video ya sudah masing-masing. Artur nggak ya begitu. Sampai lihat-lihat begitu. Sampai lihat-lihat begitu. Pengalaman Om Sandi. Setengah mati kok kalau teg begitu? Ada ulang teg-teg begitu kok? Atau ke mana? Awal-awal ke mana? Awal-awal ke mana? Awal-awal ke mana? Awal-awal itu memang... Kaku banget kok. Sampai sekarang. Saya ini masih... Kaku juga. Kayak begitu begitu. Jadi kayak... Awal-awal banyak lah. Nah tapi kayak sekarang-sekarang susantara lah. Oh begitu. Sekarang sudah relatif gampang. Kotong. Nah. Sulapakso begitu. Jadi kalau sekarang berarti satu kali tegsa? Satu kali tegsa. Oh begitu. Nah Om Sandi. Berikutnya dia pemelokasi ini Om Sandi dong pilih ke mana? Di mana? Acak sih. Tergantung kesepakatan bersama sama main. Di mana? Kebanyakan di mana? Di pemelokasi ini? Kebanyakan di mana? Terminal. Terminal apa? Terminal Apura. Terminal Apura. Oke betul. Om Sandi juga anak Apura? Ya betul. Betul. Semua. Ini personil yang biasa bermain. Yang kru di Om Jawara 19 Intetitibo. Ini rata-rata anak Apura? Anak Apura. Apura anak Apura. Apura anak Apura. Jadi dia pun lokasi di? Lokasi di Ikat Ompung. Ini Terminal Apura sih. Di Kahlia Apura. Kalau dia main dalam gang. Di dekat-dekat Gereja Betania sih. Nah begini Om Sandi. Setelah ini kan super jalan. Dan Om Poban Panto ini kan memang kreatif sekali. Kreatif sekali. Dan lumayan diterima oleh netizen dan penggiat medsos di Kota Kupang. Ya betul. Dia pun komentar selama ini di Jawara 19 Intetitibo ke mana? Ada komentar-komentar ke motivasi atau apa? Atau ke mana? Om Sandi cerita ke mana? Pokoknya ada. Dia pun komentar. Kalau kita lihat tuh ada yang baik. Yang dukung. Ada satu-satu juga yang kayak. Eh sudah lah cukup ini. Oh ada begitu. Ada yang kayak bikin napas sesak juga. Ada komentar begitu. Padis-padis juga. Padis-padis ke mana? Misalnya dong. Eh sudah cukup suka. Terlalu banyak yang main ini. Konten main-main dong. Konten kayak ini. Ya komedi yang. Cukup satu sah. Jadi betul juga kayak berpikir. Eh ini satu nih kayak mungkin. Ini makan kangkung saja senang begitu. Kayak tiap hari. Kayak ibaratnya begitu. Kayak ibaratnya begitu. Masa lo makan kangkung tiap hari? Ya iya. Mungkin kayak datu bisa menarik. Kalau besok lagi keluar begitu. Ada variasi lah. Ada kesimpulannya. Ya sudah. Terima saya sebagai pelajaran begitu. Maksudnya kayak. Sudahlah. Namanya setiap manusia. Setiap apa yang kita lakukan itu pasti. Ada yang baik. Ada yang salah. Nah berikutnya begini. Om Sandi juga kan kuliah. Ada pergaulan. Ada komunitas. Di lain dong. Ya. Jom pun tanggapan di Om Sandi sekarang. Artis kok. Sudah jadi artis begini. Aku kemana kok. Jadi. Jom pun tanggapan kemana di Om Sandi. Jom pun tanggapan itu kayak. Ada yang dukung. Ada yang ganggu-ganggu lah. Tapi ganggu-ganggu untuk. Positif. Positif. Di Karmana. Contohnya Karmana. Contohnya kayak. Wih enak eh. Sudah jadi artis. Main film terus. Oh begitu. Oke. Soalnya gue itu. Tanya isi-isi waktu luang. Gak tau kayak baik dong. Mom. Om Baban dia ini produktif sekali. Kalau satu minggu. Ada. Jadwalnya ada. Pasti. Kayak ini. Bikin satu film pendek. Sebenarnya. Ini. Bisa buruk begitu. Tapi kayak. Anak-anak. Waktu ini kan. Masing-masing. Oh. Kendala waktu. Jadi mau gabung. Ini kru. Semua nih. Yang mau main. Satu film kayak begitu. Ya. Ketung harus. Semua ada. Kasih bacocok waktu. Oh. Begitu. Om Sande pun. Karakter. Iya. Biasa. Yang biasanya. Om Sande. Mainkan karakter. Ini karakter seperti apa. Yang di apa. Di. Jawa Rasa 19. NTT Tibo nih. Kamu. Kalau yang. Tergantung. Di film pendek. Kamu bang. Akhirnya. Beta tuh. Kayaknya. Yang paling nakal. Begitulah. Oh. Karakter memang. Pasang. Untuk yang nakal. Hidup sambarang. Hidup sambarang. Begitu. Hidup sambarang. Di jalan. Parmain. Pokoknya. Saya tidak peduli. Mau cari kerja. Apara itu. Karena pikir. Oh. Itu karakter. Karakter. Yang melekat. Di Jawa Rasa 19. NTT Tibo. Ya. Setengah mati. Pertama kok. Setengah mati. Ini jalani. Ini karakter. Begitu kok. Kadang-kadang juga. Om Sande juga dapat. Karakter yang. Orang bijaksana. Oh. Orang apa. Begitu. Ya. Maksudnya. Kalau yang. Karakter yang. Paran. Ke nakal. Itu kan. Katong hidup. Memang di lingkungan yang dulu. Begitu. Oh. Dulu juga di jalan. Main di jalan. Begitu. Walaupun nakal apa. Tapi. Lihatlah. Pantas. Om Boban lihat. Kok ini. Alamiah sekali. Karakter. Dulu juga. Main di jalan. Sebagian besar. Berdasarkan pengalaman pribadi. Oh. Begitu. Lihat. Kembali. Memang dulu. Nakal. Begitu. Jadi. Dia pun gaya-gaya. Terus. Tiru-tiru lah. Oh. Begitu. Nah. Mbak Om. Tentang kreativitas. Sande. Pemikiran ke mana. Kotong anak kupami. Apalagi kan ini. Om Sande ini juga youtuber lah. Penggiat medsos lah. Apakah kotong anak kupami. Kalah kreatif dengan anak-anak. Misalnya anak Jakarta. Anak di Jawa dong. Atau anak apa. Kotong kalau apa. Ke mana. Kotong tingkat kreatif ini ke mana. Bisa diaduk ke mana. Kalau dari peta sih. Bisa lah. Talal sangat bisa begitu. Kotong punya potensi. Yang penting kan. Masing-masing tuh. Ketong pun niat sama itu. Om Boban. Ketong niat. Kalau mau bikin apa-apa ya. Ketong serius. Tekuni itu. Kegiatan udah yakin. Eh. Dipu hasil tuh. Mungkin tipe-tipe. Ketong gitu. Pasti. Dipu hasil. Pake. Doa dan apa. Lewat gitu. Om Boban. Kerja keras pasti. Dipu hasil. Tipe-tipe. Oke. Salam alaik. Salam alaik. Om Boban. Sahadir. Terima kasih. Suhadir. Berbagi cerita. Di Om Boban Channel. Om Idris. Om Idris. Om Idris pun. Nama lengkap ni siapa? Beta. Nama lengkap Idris Kleden siapa? Idris. Idris Kleden. Kleden. Nah. Ini kan. Otak dibalik. Channel. Jawara. 19. Ent. Tibo. Adi. Posisi apa? Di channel ini? Kalau Beta Om Boban. Paling. Beta Bagian Abdul. Gambar. Kameramen. 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 Dengan edit. Edit. Ya. Bagian edit. Konsep cerita? Konsep cerita tuh. Kalau misalkan untuk alur. Alur konten begitu. Nanti. Ke. Sama-sama. Kita sama-sama pikir. Gabung ide. Ya. Gabung ide. Mau cerita yang kemana. Sekarang. Kalau Beta. Kalau Beta punya sedikit. Nanti ke. Teman-teman yang lain. Tambah juga. Punya. Mau yang kemana. Yang bagus. Jadi kalau su. Clear semua. Supas. Itu ketemu main. Sudah situ. Main. Sudah situ. Ini ketemu tentang teknis. Kameramen. Pakai kamera apa? Kalau ketemu masih main pakai. Masih pakai HP. Ya. Karena. Om Boban juga bermain pakai HP. Karena lebih. Sene ribet. Sene apa. Begitu. Siap. Pakai satu kamera. Pakai satu kamera. Kalau kebetulan untuk. Shoot. Untuk face to face. Baru gotom pakai dua kamera. Dua kamera. Masih kalau begitu. Pakai dua kamera. Sampai ada. Ada crew lain. Yang pegang. Kamera. Ada tripod sendiri. Kalau yang satu. Kita sendiri pegang. Satu pegang. Satu pakai tripod. Standby. Begitu. Kalau. Misalkan. Mau bikin face to face. Dua kamera. Satu pakai tripod. Satu beta pegang. Begitu. Begitu. Depo audio sekarang. Dia punya audio. Kebetulan baru-baru kan. Ini. Bos. Ada bawa. Ada bawa. Dia punya mic. Pertama. Ketong. Boban. Ketong beli mic. Di kuon ini. Harian Rp 50.000. Mic ini apa? Clip on. Begini. Itu pakai kabel. Ada tersusuk di HP. Nah. Kan dia. Menjangkauan kurang panjang. Di pengkabel mungkin setengah meter. Nah. Sedangkan. Sudah dari agak jauh. Begitu. Jadi. Bos mungkin. Baru-baru. Kebetulan. Berangkat di Jakarta. Jadi. Pulang. Beli. Bawa. Mic. banyak yang suka ada koneksi begitu. Ada depannya. Tombol. Iya. Jadi. Ketong pakai yang itu. Oh. Pakai yang itu. Di. 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 Video yang sebelum-sebelum kan suara agak kurang jelas. Tom Boban. Banyak juga yang komen bilang. So bagus cuman suara sayang. Oh ada. Ada email masuk. Ada komentar masuk. Komentar masuk. Cuman suara sayang. Belom pas. Oh benar. Dari ketong. Putar otak remana. Supaya bisa. Bikin baik-baik semua itu. Om Boban. Nah ini masalah editing. Adi pakai aplikasi apa. Edit lewat. CPU. Computer. Oh. Pakai HP. Kok pakai Garman. Di pencara. Kalau untuk edit. Om Boban. Berta. Sudah pakai PC. Langsung dari HP. Setelah. Pakai HP. Pakai HP. Pakai HP. Pakai aplikasi apa. Kalau bukan ini. KineMaster dengan VN. Video Editor. Tapi itu kan setingga mati. Begini. Kok mengatur. Kasih masuk. Back sound. Begini. Jadi. Masih. Betakan. Sukanya edit. Abis sukanya edit. Jadi. Kalau untuk. Edit. Makanan sehari-hari lah. Oh begitu. Apa saya edit. Jadi kalau untuk konten begini. Betakan. Suka edit. Begitu. Nanti kita bikin yang. Semenarik mungkin lah. Maksudnya. Hal yang susah. Ini susah. Kita harus cowok. Susah. Kita harus cowok. Belajar gimana. Kalau untuk belajar. Umboban beta. Belajar secara otodidak. Sasi. Otodidak di Kermana. Belajar gimana. Buku kah. Dari. Dari YouTube. Dari YouTube. Waktu sempat beson di HP. Paling pinjam kawan punya. Nonton YouTube. Cara edit-edit. Edit ke mana. Logo. Oh dari dulu. Sebegitu. Dari dulu. Sebegitu. Sehobi begitu. Jadi pas. Ketemu. Boss ini. Kapan nih. Persisnya ketemu dengan. Om Tiboni kapan. Diajak. Sekitar. Gabung di. Jawara 19. NTT Tiboni. Mungkin baru. Empat ke lima bulan. Empat ke lima bulan. Empat ke lima bulan. Mulai dengan. Konten film pendek. Ini. Mulai gini. Dari. Boss. Jauh bilang. Ini ketempung editor. Belum arah. Jadi kawan-kawan bilang. Ini ada. Idris. Ini dia bisa edit. Ya sudah. Ajak masuk. Di dalam. Juara itu. Mulai berkenal. Satu dengan yang lain. Ya sudah. Beta bagian. Edit dengan. Ambil kamera. Shoot kamera. Jadi gitu. Ini om Idris. Berdasarkan pengalaman. Misalnya. Om dompung. Satu video itu. Durasi sekitar. 8 sampai 10 menit. Rata-rata begitu. Ya rata-rata begitu. 8 sampai 10 menit. Dengan hasil yang. Durasi 8 sampai 10 menit tuh. Dia pun. Waktu. Editing tuh. Bisa berapa lama. Nah itu om Bowan. Beta orangnya hobi mete. Hobi mete. Hobi mete. Hobi mete. Jadi kalau ke. Apa yang punya tugas untuk edit. Belum kelar. Beta harus kelar. Jadi untuk waktu bisa. Satu video jadi. Ini kira-kira berapa lama. Om Idris edit. Dia paling. 2-3 jam. 2-3 jam. Ya. 2-3 jam. Jadi satu. Jadi satu video. Satu video. Satu video. Pake HP. Pake HP ya. Ya. Tapi kan suhu backup. Semua ada. Back sound. Dia punya. Untuk dia pun. Maksudnya dia punya. Template-template. Untuk edit video. Itu semua. Itu suara om Bowan. Suhu download. Memang. Simpan di HP. Jadi kalau tinggal edit. Sisa kasih masuk. Kasih masuk. Mana yang dipakai. Mana yang sound. Yang sound dipakai. Sisa kartu. Buang. Dia begitu. Om Bowan pun cerita. Ini kan begini. Om Bowan ini juga kan. Wawancara. Konsep. Editing sendiri. Ya Om Bowan. Nah. Kadang-kadang. Om Bowan ini kan. Mau coba. Variasi. Baru. Begini dong. Ini tambah. Ini. Ini. Kreasinya begitu juga. Terus. Kasih yang baru. Iya. Kalau dari Om Tibo. Ada protes ke Sony? Kayaknya pas. Om Tibo. Ini lang. Pas. Pokoknya. Ini. Paling hanya. Style. Dia punya suara. Harus ke si besar. Ke si kecil. Begitu. Dia punya back sound. Logo-logo. Terus taruh di bagian mana. Di bagian mana. Di bagian mana. Setelah. Om Bowan. Setelah beta. Abis. Edit. Clear. Beta kasih nonton bos. Dulu. Om Tibo kasih Om Tibo. Dia cross check dulu. Dia lihat mana itu. Oke sama. Oke. Baru. Boleh di export. As itu. Yang upload siapa? Yang upload. Kadang beta. Kadang bos sendiri. Om Tibo. Yang upload. Begitu. Nah. Pertanyaan berikutnya. Yang paling sulit. Selama ini. Pengalaman Om Idris. Masalah teknis editing. Di Jawa Rasimunas NTT Tivo. Apa? Hal apa? Kalau yang sulit. Om Bowan. Paling. Ada yang kayak. Saat. Gatong rekam. Om Bowan. Ada yang. Sonara suara. Pernah kejadian. Pernah. Waktu itu main di Sukun. Om Bowan. Gatong main di Sukun. Ada dia punya take video itu. Cuma video suara sonara. Kebetulan. Mainnya baterai abis. Oke dalam teknis. Padahal sudah bagus. Terpaksa itu video. Ketong tunda. Besoknya lagi. Pake baju yang sama. Pakaian yang sama. Scene yang sama. Kembali pisah. Kembali pisahnya. Paling sulit itu saat. Itu pengalaman ya. Pengalaman itu. Karena saat edit itu semua. Terlihat nah. Maksudnya. Video yang. Mana ada suara. Terus. Pas edit begini. Kaget sama ada suara. Iya. Terpaksa ulang semua. Jadi terpaksa ulang semua. Rencana mau jadwalkan ini video. Harus setelan jam sekian. Jam sekian. Tunda lagi. Tunda lagi. Ini pengalaman. Ambil satu. Satu satu. Pengambilan gambar. Bikin film pendek. Itu. Berapa jam. Kalau ketua. Lamanya. Berapa jam. Rata-rata. Rata-rata. Kalau misalkan Om Bowan. Main dari. Jam sepuluh. Bisa habis sore Om Bowan. Jam sepuluh pagi. Ya. Sepuluh pagi habis sore. Itu yang paling apa. Paling. Lama tuh. Pindah-pindah lokasi. Pindah-pindah lokasi. Pernah sampai berapa lokasi. Ketom pernah sampai. Tiga lokasi. Oh tiga lokasi. Satu di dalam sini. Terus di Sukun. Dengan di. Sosial kantor sosial. Lagi. Tapi Om Bowan lihat produktif sekali. Produktif sekali. Ketom bermain di dunia YouTube. Ini kan dia pengkata kunci. Ketom harus konsisten. Ketom harus tiap. Sesuai jadwal. Aksesuai on schedule. Betul. Betul. Salam Aleyk. Sadis. Ini dengan. Rindu. Ya. Di. Di. Jawara. Di. Jawara. 19. Pentti. Tibo. Ya. Betul sekali. Enak. Sadis. Nama asli siapa? Nama asli paschalis Adrian Gagul. Paschalis Adrian Gagul. Ya. Umur. Umur su. 13 eh. 14 tahun. Kelas berapa sekarang berarti? Su naik kelas 3 SMP. Om Bobani kan lihat Adi Rindu Domi kreatif sekali, bikin film pendek, cerita tentang keseharian Kota Ongpung, kehidupan di Kota Ong sini. Nah asal mula nih, diajak main di Jawara 19 NTT Tibo nih ke mana? Pertama tuh, Betani jalan-jalan, Betani kekalir-kalir begitu. Jalan-jalan kekaliru kekaliru. Terus? Betani jalan kekaliru begini, ada kawan-kawan di arah perbaiki rumah, yang habis seroja tuh. Oh seroja baru-baru nih. Jadi kita bantu. Kawan siapa nih? Kawan Faiz dengan kawan Sande itu. Jadi bantu begini bilang, mau bikin konten dan Betani juga. Jadi Betani juga berkata-kata. Maksudnya begini, cerita ke Sande mau bikin konten apa, cerita tentang apa. Faiz ini cerita ke Sande, kawan Faiz. Dia cerita bilang tentang makan marunggan, campur remin, cerita-cerita begini. Kita coba ajak Betani juga bikin konten. Bikin konten begini. Pertama, itu belum selesai tuh. Jadi ketempung Bos nih. Sapan? Ini Papi ini. Papi Tibo. Papi Tibo. Papi Tibo nih. Juliat Betani kan kayak agak kreatif begitu tau. Lucu juga. Lucu juga. Lucu juga. Jadi, panggil Betani. Pertama panggil Betani, Betani justru duk dak. Betani pikir kalau mau dobel Betani. Besok gue tuh. Aku juga begini bilang, Wih lu ini bagus sih. Mulai dari situ. Dan besok lu datang kalau bikin konten. Iko, 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 iko. Sampai sekarang. Betani sudah sampai kaku. Biasa-biasa sih. Pertama setengah mati? Sulit? Pertama sangat sulit. Sangat. Sangat sulit. Kaku. Kata ngomong sedikit. Lihat kamera, ngomong sedikit. Rindu ini kan. Karakter yang om Boban lihat di Jawa 19 NTT Tibo nih. Ada karakter yang anak kecil tapi ke sok-sok dewasa. Mau bakal lain. Mau batas ibu. Jalan sedikit jatuh. Duduk sedikit jatuh. Itu memang siapa yang begini. Ada memang dong arahkan. Rindu bermain dengan karakter begitu. Betani yang bermain dengan karakter begitu. Oh rindu sendiri. Rindu sendiri yang menciptakan karakter begini. Jalan jatuh. Mau batas ibu begitu. Dia pun kendala atau dia pun tantangan yang berat itu menurut rindu apa? Kalau dalam rindu dong buat satu film pendek. Paling berat itu kayak malu begitu tuh. Orang lihat katong begitu. Wih itu besu. Supaya. Betanya setengah mati begitu. Baru lihat katong tetap. Baru lihat katong. Ini mati ya. Pas syuting kayak misalnya di syuting ditamparame begitu. Sama kayak baru-baru di lampu merah tuh. Eh taklah banyak orang. Oh begitu. Yang nonton katong. Sampai beta nih. Eh cuma lupa. Hanya. Kalau namanya channel tuh ya katong tetap semangat. Enak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Om Boban. Nah karakter yang Om Boban lihat di jawara 19 NTT Tibo nih. Om Faiz pun karakter nih kemana ya. Karakter mengesalkan sekali. Mengesalkan sekali. Ya. Hobi. Hobi bikin-bikin. 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 Bikin-bikin jengkel. Bikin jengkel. Nah itu. Eh. Sapa atau dari mana itu karakter muncul? Itu kesu dari diri sendiri Om Boban. Oh dong soalnya arahkan. Misalnya di jawara 19 NTT Tibo nih soalnya arahkan. Oh. Om Faiz jadi begini. Ya soalnya. Itu Om Faiz yang munculkan karakter sendiri. Munculkan sendiri. Dari video pertama yang Merungga. Oh dari Merungga. Ya dari situ. Mulai-mulai kayak bikin-bikin. Jadi. Mulai terbawah sampai video-video berikut. Nah begini. Selanjutnya ini kan. Eh. Ya lumayan. Sulim. Lumayan. Lumayan diterimalah. Dari kenonton dong begini. Nah. Kawan-kawan sendiri bilang apa? Kawan-kawan di luar dari. Eh. Komunitas lain dong. Ke. Di luar kampung dong bilang apa? Ketemu Om Faiz? Oh. Ada-ada yang biasa kan bagikan di grup WA. Di Facebook. Sekarang dong chat bilang. Wih. Ini Om Faiz. Sekarang su. Jadi anak youtuber ya. Oh begitu. Ya. Jadi dia bilang. Dia bilang gini. Bantu subscribe. Dia bilang. Sudah-sudah. Ketemu mulai ikuti. Jadi lu ada mantap. Oh begitu. Oh begitu. Dan juta aja Mita juga bilang begitu. Rutinitas Om Faiz apa? Selain. Selain ini. Oh selain ini. Syuting. Ya. Ya. Ya biasa kalau. Son di jaga pangkas ya Mita. Pangkas? Ya. Pangkas ada buka pangkas? Om Faiz ada buka pangkas? Ya ada buka pangkas. Ya ada buka pangkas. Jadi kalau sonara kesubukan digunting ya. Lari video. Buat. Buat. Ya. Om Faiz. Ya. Terima kasih. Makasih ya. Siap omgobat. Suhadir di omgobat channel. Siap berbagi cerita. Salam alaikum. Salam alaikum. Sadis.